Inilah surat Rasul Yaakobus, pasal 2. Jangan pilih kasih. Saudara sekalian yang saya kasihi, bagaimana saudara dapat mengatakan bahwa saudara milik Yesus Kristus, Tuhan yang maha mulia, jika saudara mengistimewakan orang kaya, sedangkan orang miskin saudara pandang rendah. Andaikan seseorang masuk ke dalam gereja saudara dengan memakai pakaian yang serba mahal serta cincin emas pada jari-jarinya. Dan pada saat yang bersamaan, datanglah pula orang miskin yang pakaiannya compang-camping. Kepada yang kaya, saudara berikan perhatian yang berlebih-lebihan dan tempat duduk yang terbaik di dalam ruang kebaktian. Sedangkan kepada yang miskin, saudara berkata, silakan berdiri di pojok sana kalau mau, atau duduk saja di lantai. Menilai orang menurut kekayaannya menunjukkan bahwa saudara dikendalikan oleh maksud yang jahat. Dengarkanlah, saudara sekalian yang saya kasihi. Allah telah memilih orang-orang miskin untuk menjadi kaya di dalam iman. Mereka memiliki kerajaan surga sebagai pemberian yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Walaupun demikian, dari kedua tamu itu, saudara telah menghinakan yang miskin. Tidakkah saudara sadar bahwa biasanya orang kaya lah yang mencari gara-gara dan menyeret saudara kehadapan pengadilan. Dan kerap kali merekalah yang mencemoohkan nama Yesus Kristus, nama yang mulia, yang juga dikenakan kepada saudara. Memang baik sekali jika saudara benar-benar menaati perintah Tuhan kita. Kamu harus mengasihi dan menolong sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dan memelihara dirimu sendiri. Tetapi, jika saudara mengambil hati orang-orang kaya dan menjilat mereka, maka saudara melanggar hukum Tuhan kita dan berbuat dosa. Orang yang taat kepada tiap-tiap hukum Allah, tetapi membuat satu kesalahan kecil saja, maka ia bersalah sama seperti orang yang melanggar semua hukum yang ada. Karena Allah yang sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh kawin dengan seorang wanita yang telah bersuami, juga mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh. Dengan demikian, walaupun kita tidak melanggar hukum pernikahan dengan jalan berzinah, namun kalau kita membunuh orang, maka kita melanggar semua hukum Allah dan dihadapannya, kita benar-benar berdosa. Saudara akan diadili atas dasar apakah saudara melakukan kehendak Kristus atau tidak. Sebab itu, berhati-hatilah dengan apa yang saudara lakukan dan pikirkan. Karena, tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tidak menaruh belas kasihan. Tetapi, jika saudara berbelas kasihan, maka belas kasihan Allah terhadap saudara akan meniadakan hukumannya terhadap diri saudara. Iman dinyatakan oleh perbuatan Saudara sekalian yang saya kasihi, apa gunanya mengatakan bahwa saudara beriman dan bahwa saudara orang Kristen kalau saudara tidak membuktikannya dengan jalan menolong orang lain? Apakah iman serupa itu akan menyelamatkan orang? Jika saudara mempunyai seorang kawan yang memerlukan makanan dan pakaian, lalu saudara berkata kepadanya, Nah, selamat jalan. Semoga Allah memberkati engkau dengan cukup sandang dan pangan. Tetapi saudara tidak memberinya pakaian atau makanan. Apakah faedahnya? Jadi, saudara lihat bahwa hanya beriman saja tidaklah cukup. Saudara harus berbuat baik untuk membuktikan bahwa saudara beriman. Karena tanpa perbuatan baik, iman itu mati dan tidak berguna. Tetapi orang mungkin berkata, Saudara berpendapat bahwa jalan menuju Allah hanyalah dengan jalan iman, tanpa apa-apa lagi. Saya berpendapat bahwa perbuatan baik itu juga penting. Karena tanpa perbuatan baik, saudara tidak dapat membuktikan iman saudara. Tetapi, dari perbuatan saya, orang dapat melihat bahwa saya beriman. Apakah masih ada di antara saudara yang beranggapan bahwa percaya saja sudah cukup, yaitu percaya kepada satu Allah? Ingatlah, bahwa setan-setan juga percaya, bahkan sedemikian rupa, hingga mereka gemetar ketakutan. Hai orang yang bodoh, kapankah saudara akan menyadari bahwa percaya itu tidak ada gunanya bila saudara tidak melakukan kehendak Allah? Iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik bukanlah iman yang sejati. Tidakkah saudara ingat bahwa Abraham, bapak kita, telah dibenarkan karena perbuatannya? Ia rela menaati Allah, sekalipun ia harus mengorbankan Ishak putranya di atas misbah persembahan. Saudara lihat, ia sangat percaya kepada Allah, sehingga ia dengan rela melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya. Imannya telah disempurnakan oleh apa yang dilakukannya, oleh tindakan dan perbuatan yang baik. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, Abraham percaya kepada Allah dan Tuhan menyatakan dia benar dalam pandangannya. Malahan ia disebut sahabat Allah. Jadi, saudara lihat bahwa orang diselamatkan bukan semata-mata karena iman, melainkan juga karena perbuatan. Sebuah contoh lagi ialah Rahab, seorang wanita tunasusila. Ia diselamatkan karena apa yang dilakukannya pada waktu ia menyembunyikan para pengintai dan menolong mereka meloloskan diri melalui jalan yang lain. Sebagaimana tubuh itu mati apabila tidak ada roh di dalamnya, demikian juga iman itu mati. kalau tidak disertai dengan perbuatan baik. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.